Ya pemirsa, sebanyak 184 pelamar panwas cam yang masuk berkas di bawah Sul Sarolangun. Dari 184 orang tersebut, 5 diantaranya dinyatakan gugur dalam administrasi. Sehingga yang mengikuti CAT sebanyak 179 peserta. Pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak dua tahap pada tahun 2024 dalam pemilihan legislatif dan pilkada dan pilpres. Namun tahapan demi tahapan sedang dilalui penyelenggara pemilu di Kabupaten Sarolangun. Tahapan perekrutan panwas cam sedang berlangsung. Sebanyak 184 orang pendaftar, 5 diantaranya dinyatakan gugur dalam verifikasi administrasi. Sebanyak 179 orang mengikuti komputer assisted test yang diselenggarakan bawah Sul Sarolangun. Edi Martono, ketua bawah Sul Sarolangun menjelaskan, Dari 179 peserta yang mengikuti CAT, nantinya akan direkrut 66 orang dari 11 kecamatan dan dilanjutkan dengan tes wawancara. Dari akhir final tes wawancara, 3 besar dinyatakan lulus dan akan ditempatkan di masing-masing kecamatan dari 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Masing-masing kecamatan untuk panwas cam terdapat 3 orang. Dari angka tersebut, 179 peserta mengikuti CAT, sebanyak 33 orang yang akan diterima. 3 orang panwas cam ditempatkan untuk mewakili setiap kecamatan. Dan dinyatakan memunisarat itu 179, yang lima tidak memunisarat. Yang kita terima, yang berhak ikut tes tertulis, dia akan kita ambil sesuai perangkingan, yaitu rangking 1 sampai 6, yang berhak ikut tahap selanjutnya mengikuti tahapan wawancara. Kalau untuk yang direkrut, jumlah anggota di perkecamatan itu 3 orang. Artinya kita sekarang ada 11 kecamatan. Ada tamu kecamatan itu mendiamin timur. Artinya ada 33 orang. 33 orang yang akan kita terima sesuai dengan yang dipadakan mengundang jumlah, yaitu 3 orang perkecamatan. Kemampuan peserta yang mengikuti CAT tidak dapat direkayasa, sesemua terdata dan tercantum melalui kemampuan peserta mengisi lembaran soal menggunakan komputer. Hasil peserta tes menunjukkan kemampuan peserta dalam memperebutkan 3 besar di setiap kecamatan. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!